Oke, saya mulai aja, karena nanti kita juga ada setengah jam lagi buat ketemu sama kuliah tamunya kita ya. Kita akan mulai dengan topik kali ini, yaitu berorientasi pada tindakan. Nah, ini ada ciri-ciri pengusaha. Ini ada ciri-ciri pengusaha, itu adalah mengambil keputusan dan bertindak lebih cepat. Ini orientasinya PDCA adalah plan, due, check, action. Terus kemudian ada NATO, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Dan ini ada rules untuk melakukan yang namanya NACO atau No Action Concept Only. Jadi hasilnya teori atau falsafah. Nah, kalau jadi pengusaha harusnya yang manakah? Halo? Ini ada, saya suaranya nyawut nggak sih ke teman-teman? Kemudian yang kedelapan adalah habits of highly effective people. Jadi ada habit-habit yang disebutkan oleh Stephen Coffey, kalau misalnya dia itu menjadi orang yang sangat efektif. Dia itu yang pertama proaktif. Proaktif itu jadi orangnya mungkin tipenya nggak kayak teman-teman yang kalau misalnya ditanya dulu baru ya bu atau segala macamnya. Kemudian yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Kemudian yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Jadi punya yang namanya skala prioritas. Keempat, berpikir menang atau menang dan menang. Akhirnya kita akan memunculkan yang namanya bim-bim solution. Kemudian yang kelima, memahami untuk dipahami. Kemudian yang keenam, akan melakukan sinergi. Ketujuh, memajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kemudian yang ketelapan, menemukan keunikan dan membantu orang lain untuk menemukannya. Jadi kalau misalnya pengen jadi orang efektif gitu kan atau pengen jadi pengusaha efektif, teman-teman paling nggak punya delapan tata cara ini menerus Stephen Coffey. Nah, di sini proaktif mengambil inisiatif perlu bertindak, bukan menunggu atau berwacana saja. Itu ya teman-teman. Kemudian, ini adalah pelajaran dari simbol-simbol yang dimunculkan gitu ya. Ini ada yang namanya Sniff and Fury. Teman-teman pernah nonton film ini nggak sih? Halo? Pernah, Bu. Oh, pernah. Di sini adalah Sniff and Fury itu mengandalkan itu isi, bergerak cepat, memperhatikan setiap sinyal, perubahan kecil, dan tidak terbelanggu ke comfort zone. Itu berbeda gitu ya dari untuk hem dan how. Dimana dia terlalu terbelanggu dalam comfort zone, terlalu terbelanggu resiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan, dan tidak memperhatikan perubahan kecil, kemudian terbelanggu pemikiran daripada tindakan. Jadi, kalau teman-teman masih ada di dalam sisi yang hem dan how, ini akan menjadi sebuah hal yang cukup susah gitu ya, untuk jadi siapa namanya pengusaha gitu ya. Kemudian kedua, bermula dari ujung pemikiran. Tidak hanya sekejar tujuan, tapi tujuan yang benar. Jadi, nggak cuma tujuan aja. Nah, agar mencapai tujuan yang benar, itu teman-teman bisa mencoba untuk menuliskan misi pribadi hidup, dan menggambarkan tujuan dan citra diri. Ini teman-teman boleh coba, karena ini sesuatu yang menurut saya sangat berhasil untuk dilakukan. Karena apa? Karena kita ingat terus. Itu sama saja kayak yang kemarin saya ceritakan, nyepatani. Ingat ya teman-teman, yang ketika kita lewat di sebuah tempat, aku ini bakalan di sini lihat aja, hal-hal kayak gitu. Nah, itu kalau bahasa orang Jawa, namanya nyepatani, ben, apa namanya doanya itu terlambung tinggi, dan diucapkan terus gitu ya. Nah, itu bisa juga kalau teman-teman pakai cara menuliskan misi pribadi dunia agak lebih halus gitu ya. Kalau yang tadi kan yang barbar gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ada kebajikan yang dapat diperoleh dari tahapan berikut. Ini ada pengindiran fisik, pengalaman hidup, keilmuan, dan kebijakan. Ini sih enggak terlalu penting untuk teman-teman pelajari, karena ini akan terjadi dengan sendirinya gitu. Karena kita akan mengalami semua ini. Oke, selanjutnya pengindiran manusia tingkat satu. Ini kalau misalnya ini kan, mulai dari bayi itu. Berarti teman-teman itu mulai dari mengetahui simulus temperatur, panas, dingin, gerakan, konsep, dan bahasa tubuh gitu. Jadi, enggak perlu dipelajari dengan sadar gitu. Karena teman-teman waktu bayi itu udah ngelakuin semuanya. Nah, kemudian ada pengindiran manusia tingkat dua dan tiga, agar memiliki intuisi dan segala macamnya. Ini lama-lama kayak ini ya. Kayak sekolahnya Mr. Howe, Kisah Tanah Jawa gitu. Mengoptimalisasi pengindiran dengan pengalaman lapangan, kemudian sinkronisasi pemikiran. Yang ketiga adalah indera ke-6 diaktifkan. Ini kan serem banget nih. Ada indera ke-6 diaktifkan nih. Memang luar biasa ini ya. Dari Renat Kasali. Kemudian yang ke-4 adalah action movement. Selanjutnya. Ada pengindiran manusia tingkat ke-4. Berbakat tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan, dan yang kebijakan. Ini tadi kalau misalnya ini udah yang paling tinggi tadi ya, tingkat ke-4. Jadi ada yang berisi visi. Hope itu adalah harapan dan inspirasi. Teman-teman tuh kayak udah jadi orang yang bisa menginspirasi teman-teman, punya tujuan dan harapan untuk ke depannya. Ternyata di dalam hidup nih ya, nggak jauh berbeda dengan yang namanya perusahaan. Jadi harus hidup dengan kejelasan tujuan. Teman-teman pengennya apa sih? Coba deh ditulis. Ditulis pengennya apa, terus kenapa, dan segala macamnya. Minimal teman-teman kan sudah perasa ajarin ya untuk mengetahui bahwa, apa namanya, ini, untuk mengetahui standar untuk menganalisis gitu kan. Ada tiga kata. Apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, paling tidak teman-teman berusaha untuk bikin sebuah peta konsep gitu. Masih ingat ya peta konsep. Peta konsep ini digunakan untuk memperjelas tujuan dari hidup teman-teman. Jadi teman-teman tuh pengennya apa, kenapa kok pengen itu, dan gimana sih cara menyapai, apa mencapainya. Itu kita kayaknya udah pernah mempelajari di pengantar manajemen, kalau nggak pengantar bisnis di pertama kita kali datang gitu ya, untuk menentukan skala prioritas diri. Nah, ini juga sama. Kenapa sih kok orang manajemen, kemudian orang yang pengen berusaha atau menjadi wira usaha itu harus mempelajari hal-hal kayak gini. Karena orang-orang yang akan menjadi wira usaha, itu konsepnya adalah bikin usaha atau bikin perusahaan kecil. Maka itu harus punya manajemen yang baik. Nah, begitu juga kalau misalnya orang sudah punya manajer yang baik terhadap dirinya sendiri, maka akan gampang untuk memberikan apa namanya, capaian-capaian kepada orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk menjadi seseorang berorientasi pada ketujuan, maka akan bisa teman-teman lakukan yang pertama adalah menetapkan tujuan akhir. Misalnya hidup bahagia, sehat, terjamin ekonomi, dan sejahtera. Nah, kalau saya tujuan akhirnya adalah masuk surga. Nah, tapi ya gimana ya, nggak ada yang bisa nentuin kan masuk surga itu siapa yang memutuskan gitu, bukan kita juga, tapi sedangnya kita untuk berusaha. Nah, terus kemudian setelah bikin tujuan akhir, menentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misal tadi kalau misalnya pengen masuk surga, berarti minimal kalau misalnya kita muslim, paling nggak sholat gitu ya. Paling nggak nih, paling nggak banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, misal, apa namanya, melakukan zakat. Kemudian yang keempat melakukan, apa namanya, eh, ke satu, kedua, ketiga, ketiga melakukan puasa. Hal-hal kayak gitu. Jadi ada langkah-langkah kecil yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian setelah itu, perhatikan setiap kemajuan sudah dicapai. Misal nih, kita ngerasa kalau misalnya sholat belum lima waktu, oke lah, kita besok sholat, apa namanya, di target, oke lah, paling nggak aku harus minimal tiga sholat dulu nih. Misal mampunya segitu gitu ya. Terus habis itu, besoknya jadi lima sholat. Nah, besoknya jadi enam sholat gitu. Kebanyakan ya. Ya, nggak juga, karena kita juga masih punya sholat duha sama sholat malam. Itu ya, jadi ada tujuh at least. Misal tujuh-tujuhnya kejadian semua dalam satu hari, itu udah menjadi sebagai kemajuan yang dicapai sama teman-teman. Nah, kemudian saat mencapai goal, layakkan bersama kawan-kawan. Nah, kalau ini nggak bisa teman-teman, kalau misalnya tujuannya tadi, kita adalah masuk surga. Kalaupun misalnya bisa, ya berarti ya besok banget gitu ya, yang bikin pestanya adalah gusti Allah gitu ya. Nah, kemudian pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Ya, kalau sudah masuk surga, itu sudah tujuan paling akhir gitu ya teman-teman. Nah, sekiranya teman-teman, ini adalah sebuah pandangan gitu ya, untuk dilakukan, memanajerialkan diri sendiri. Nah, teman-teman paling nggak, mikir beberapa tujuan yang, apa namanya, bisa dicapai. Kalau dulu tuh kan teman-teman pernah tuh nulis pengen, jadi, apa namanya, pengen lulus lulus dengan nilai kompload kayak gitu ya, lulus dengan predikat kompload kayak gitu. Itu juga ada tujuan-tujuan capai yang bisa dilakukan. Bikin aja apa tata caranya kayak gini, kurang lebih. Nah, selanjutnya, dahulukan yang utama, yaitu menentukan skala prioritas, bisa membedakan mana yang urgent dan penting. Kemarin kita kan udah belajar mana yang penting, mana yang nggak penting, itu kan ya. Kemudian, mana yang butuh dan mana yang tidak butuh. Itu adalah cara-cara untuk benar-benar teman-teman bisa, apa namanya, bisa melakukan, apa ya, review terhadap diri gitu loh. Apa dulu sih yang harusnya dilakuin? Mana dulu sih? Sesuai dengan target tuh, yang mana dulu? Misal antara menikah dan punya anak. Menikah dulu apa punya anak dulu? Ini teman-teman. Cek. Cek. Menikah dulu. Oh ya. Nah itu kan, berarti teman-teman kan harus bisa kan menentukan, berarti umur menikah dulu, baru besoknya punya anak kan gitu ya. Nggak boleh kebalik, karena prioritasnya adalah yang menikah dulu gitu, yang penting gitu kan. Bahaya kalau misalnya kita malah punya anak dulu sebelum menikah, itu kan bahaya banget. Gitu. Nah kemudian kalau misalnya persiapan sebelum menikah gitu, misal teman-teman menentukan bahwa, oh aku harus berpenghasilan dulu, it's okay. Karena teman-teman punya apa namanya, pandangan bahwa bekerja itu penting gitu ya. Apalagi untuk cewek, apalagi untuk cowok ada yang salah ya. Apalagi untuk cowok-cowok yang harusnya menghidupi wanitanya gitu, dan anak-anaknya nanti. Itu contoh-contoh simple dan sederhana. Nah, selanjutnya. Ini. Ingatlah, tidak semua masalah itu harus menjadi prioritas. karena manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan yang prioritas dan mana yang bukan. Nah, ini bahaya. Karena, ya itu tadi, kayak tadi kan, misal kita salah aja plotnya, gitu. Itu kan menjadi sebuah titik kegagalan gitu ya. Bayangin aja, misal kejadian kayak gitu, naudu gula menjalik, bayangin aja rasanya kegagalan dari orang tua itu seperti apa. Nah, itu enggak cuma orang tua sih sebenarnya. Dari teman-teman juga berbahaya juga, misal terjadi hal-termikian. Nah, walaupun kita bisa memperbaiki ke depannya, tapi misal kalau misalnya usaha, kalau misalnya udaka dong gagal, ya susah kan. Karena tidak bisa, kita enggak selalu terus punya model yang terus hidup, terus kayak gitu, atau yang ada terus untuk membuat apa namanya, usaha-usaha baru. Seperti itu. Kemudian, berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang. Berpikir win-win solution gitu. Jadi, gimana sih caranya kita untuk melakukan sesuatu tuh tidak merugikan orang lain gitu ya. Karena pada dasarnya perwirausaha itu dalam menangkan memenangkan kehidupan. Jadi, sana menang dan kita pun juga menang. Ini misal ada nih, jika saya menang, Anda kalah. Saya hanya menang sekali saja. Kalau, jika saya kalah, itu Anda menang. Anda hanya bisa menang sekali saja. Kalau, saya kalah dan Anda juga kalah, untuk apa kita menurutkan kerjasama ini. Kemudian, kalau misalnya kita menang dan Anda juga menang, kita akan berjalan beriringan, saling merbaiki dan kekal abadi. Waduh, quotes-nya bagus banget ya. Nah ini, jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah environment atau sebuah lingkungan yang bisa mendukung kita untuk selalu menjadi pemenang. yang menang bukan hanya kita, tapi yang menang juga orang-orang lain, jadi berjalan beriringan. Seperti itu ya. Nah selanjutnya, memahami untuk dipahami. Seorang wira usaha harus memiliki sikap open-minded. Karena selama kita tidak berdiskusi, kan ini ya, titiknya dari diskusi itu adalah mendengarkan. Ya kan? Kalau misalnya kita tidak mendengarkan, maka kita tidak bisa melakukan diskusi, maka yang pertama harus kita lakukan dalam berdiskusi untuk open-minded itu adalah mendengarkan. Kemudian tidak berargumentasi dengan mementahkan atau mengalahkan orang lain, tapi berargumentasi untuk saling melengkapi. Jadi bukan terus, aku misalnya ngomong itu aku harus menang terus. Oh enggak kayak gitu. Wira usaha, apapun yang dilakukan harus menang untuk semuanya. Jadi tidak boleh untuk tidak boleh melambung dengan menginjak orang lain. Hal-hal seperti itu. Kemudian memahami untuk dipahami juga salah satunya adalah berusaha untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi misal kita melihat ada sebuah kejadian gitu ya. Misal kita lihat ada orang yang ternyata saat ini sedang membutuhkan oksigen. kita mikir ada orang yang butuh banget oksigen. Terus apa yang bisa aku lakuin? Yang pertama mungkin kita bisa ngelakuin misal kita bilang untuk menolong orang lain it's okay. Tapi misalnya yang kedua kita bisa support oksigen ke orang lain kita kan jadi bisa melihat salah ini. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita mau membantu itu lebih dari baik gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita bisa jualan gitu itu juga baik. Jadi kan menang dua-duanya nih sana butuh kita juga menang. Jadi ada usaha untuk menempatkan diri sendiri kita bisa tahu nih celahnya di mana sih untuk kita melihat bahwa usaha itu bisa di jalankan. Nah selanjutnya adalah sinergi satu tambah satu itu lebih dari dua. Nah jadi ini adalah konsep-konsep yang selalu dipakai orang-orang sosial terutama orang yang berwirausaha karena memang gimana ya tidak semua hal itu bisa diceritakan atau bisa dikonsepkan dengan satu tambah satu atau tiga tambah tiga dan segala macamnya. Karena kita akan melihat ini ada yang namanya sinergi seorang yang berwirausaha harus mencari sinergi suatu total yang lebih besar penjumlahan elemen-elemen tunggalnya susah banget bahasanya sinergi efektif sangat bergantung pada komunikasi jadi lihat ini kalau misalnya mau bersinergi yang baik jadi teman-teman harus mendengar yang pertama mendengar dulu kemudian merespon setelah merespon teman-teman jadi kooperatif jadi gampang untuk melakuin apapun mau berdiskusi dengan saya juga gampang mau berdiskusi tentang apapun juga gampang nah itu yang namanya kooperatif nah sekarang kalau misalnya teman-teman masih dalam posisi mendengarkan dan belum merespon maka teman-teman adalah tipe orang yang bukan kooperatif dan jelas dalam sinergi ini kita gak gato itu that's why dari kemarin saya pengen banget teman-teman melakukan diskusi gitu ya karena apa karena kita biar bisa ini nih mendengar merespon maka kita akan menjadi hubungan timbal balik yang baik kayak gitu ya nah kemudian ke tujuh menajamkan ketahanan flexibilitas dan kekuatan upaya yang dapat dilakukan ini adalah memberi makan pada jiwa spiritual luar biasa hidup yang seimbang kemudian melakukan meditasi kalau mungkin untuk orang Islam sholat aja mungkin udah cukup gitu ya kemudian bacalah buku-buku self-help yang membantu membangkitkan semangat atau mendengarkan musik kemudian jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil ini sama kayak misalnya teman-teman nih ini sebenarnya lebih ke pembelajaran gimana sih jadi orang yang apa ya tadi kan efektif gitu ya karena apa karena misalnya orang yang takut salah dan kemudian gak mau apa namanya orang kok misalnya takut salah kemudian gak mau melakukan sesuatu malah diem aja gitu kan malah jadi orang yang tidak efektif nah terus teman-teman ngapain nih di kampus ngapain nih sekolah ngapain nih kita ada pembelajaran kayak gini percuma banget kan gitu nah maka setidaknya nih teman-teman jangan pernah jangan pernah melakukan kesalahan jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan-kesalahan kecil karena kesalahan kecil ini adalah sebagai penolong kita ya untuk menjadi lebih baik ke depannya nah ini ada contohnya ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya kemudian yang ke delapan temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukan nah ini ini adalah hal-hal yang paling penting jadi ini sejauh ini saya menjadi orang yang cukup dipercaya untuk dicurhatin banyak orang bahkan orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat dengan saya tiba-tiba minta waktu untuk kamu mau gak dengarin cerita saya itu sering terjadi pada saya gitu ya teman-teman nah kunci wah 10 menit lagi selesai ya kunci dari ini kunci dari apa namanya sebuah masalah ini adalah sebenarnya dari mengenal diri sendiri kenapa sih kok dari mengenal diri sendiri gitu karena mengenal diri sendiri ini menjadi menjadi apa ya namanya teman-teman menjadi sebuah menjadi sebuah apa nih kayak mempermudah teman-teman untuk melakukan perubahan atau mempermudah teman-teman untuk menyesampingkan hal yang penting dan tidak penting gitu jadi misalnya gini ada tipe-tipe orang yang ribet dengan sesuatu hal yang apa namanya tidak menjadi prioritasnya sehari-hari gitu ya misal ada yang lebih mementingkan skincare daripada makan mungkin disini di kelas ada 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 ya itu mohon diperhatikan gitu ya bahaya banget nih bahaya banget ketika orang tuh lebih milih ah aku mending glowing tapi lapar daripada gak glowing tapi kenyang gitu itu menurut saya sebuah ya itu memang keunikan pribadi ya ada orang-orang yang merasa bahwa oh emang glowing itu paling penting karena glowing itu memudahkan segala hal gitu kalau kita glowing kita bisa makan gitu ada kan tipe-tipe orang begitu tapi ada juga yang bilang yaudahlah yang penting makan dulu lah glowing urusan nanti cantik itu bisa dimulai dari diri apa dari dalam diri hal-hal seperti itu nah itu akan menjadi settingan buat teman-teman jadi misal nih teman-teman misal mementingkan makan dulu baru glowing kalau makan cukup pasti kita glowing gitu ya karena kalau misalnya kita gak makan kan lemes gitu kan kalau gak makan kita kan pasti lemes nanti gimana 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 ini berefek pada semuanya saya tipe orang yang harus makan dulu baru glowing karena kalau saya lapar hawanya tuh marah terus kan gak jadi glowing dong karena marah kan mengkeret semua nih muka gak jadi glowing bahaya maka saya akan makan dulu maka akan besoknya akan jadi glowing karena makmi sudah terpenuhi saya gak marah-marah dan gitu nah tapi suatu saat ada orang yang komen eh kamu kok makan terus sih kamu gak pengen mukamu lebih glowing nah teman-teman kalau misalnya diomongin gitu yang dibelik yang difikirin apa beli skincare lagi eh beli skincare biar jadi glowing atau tetap aja beli makan dulu baru glowing teman-teman yang mana makan dulu makan dulu baru glowing intinya adalah tidak ter apa namanya tidak terdistrap gitu ya tidak terganggu tujuan hidupnya tuh gak terganggu jadi kalau misalnya pengen makan dulu baru glowing ya sudah orang lain mau bilang eh kamu kok gak glowing sih ya itu kan aneh kan gitu yaudah kamu kok misalnya mau glowing dulu ya gak apa-apa itu kan urusan kamu bukan aku gitu ya teman-teman jadi paham ya kalau disini gimana caranya untuk melihat dirinya sendiri gitu mana sih yang menjadi skala prioritas mana sih yang tidak gitu walaupun sebenarnya mau 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 jadi glowing dulu baru makan ya gak masalah gitu ya karena tidak ada yang salah di dunia ini gitu kan yang yang ada dan hanya kurang tepat gitu untuk dilakukan dan kurang bermular atau beretika ketika kita melakukannya hal-hal kayak gitu nah ini karena ini sebenarnya tukas tapi besok kita udah gak ketemu lagi kita ketemunya nanti di akhir waktu uas gitu ya oh ya ada RPP baru tolong dibaca karena di pertemuan ke-9 sampai ke-14 nanti teman-teman akan belajar buat ini belajar buat apa bikin usaha dari berarti jadi dari minggu ke-9 ke-10 11 11 12 13 14 sampai uas ini teman-teman punya 7 minggu untuk melakukan simulasi apa namanya wira usaha kayak gitu syukur-syukur dilanjutin kayak gitu ya jadi pilihlah teman yang bisa untuk diajak rekoso bareng nah kemarin 3 orangan ya setiap kelompok nah silahkan pilihlah kemudian teman-teman saya kasih waktu 7 minggu dan dibaca lagi ketika nanti tidak paham dengan RPP-nya silahkan ditanyakan kalau misalnya by chat itu susah silahkan ketemu saya langsung mungkin nanti diwakili oleh siapa gitu untuk datang ke saya untuk dijelaskan RPP-nya seperti apa seperti itu ya teman-teman karena koordinatornya ini jadinya saya ya di dalam KWU itu sendiri gitu teman-teman ini kayaknya udah selesai ini tes-tes biasa gak usah dilakuin gak apa-apa yang penting teman-teman udah paham bagaimana caranya menjadi orang yang efektif dan bertindak sesuai berporos pada tindakan jadi gak cuman konsep doang tapi juga bisa ngelakuin gitu ya teman-teman oke baik bu baik tuh ini sinyalnya bagus semua ya bagus bu oke selesai ini kan dia ended sendiri nih terus kemudian kita bakalan ngebuka room satu lagi untuk yang sama kuliah tamu kita oke gitu dulu saya tutup langsung ya itu saja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh